Suaranya buat Natasha Rizky mana? Artis sekaligus presen terkondang, Desta kembali ramai menjadi solotan publik saat manggung di salah satu acara musik. Pasalnya Desta tidak segan untuk menyebut nama Natasha Rizky meski sudah cerai. Alih-alih ingin terlihat baik-baik saja, namun sikap Desta malah mendapatkan kecaman. Warga net merasa jika Desta terlalu berlebihan menjadikan Natasha Rizky bahan candaan usai bercerai. Menilik dari akun gosip, Etlambe Gosip, presenter kondang Desta mendadak membuat heboh penonton saat meminta teriakan untuk Natasha Rizky. Sorak penonton seketika riuh saat Desta meminta penonton teriak untuk mantan istrinya. Maman itu pun disambung oleh Raffi Ahmad. Artis lainnya yang turut hadir seperti Surya Insomnia dan Andre Taulani juga ikut tertawa saat Desta menyebut nama Natasha Rizky. Kendati demikian, warga net merasa kesian dengan Natasha Rizky jika Desta terlalu banyak gimmick hanya untuk popularitasnya setelah bercerai. Ini gimmick gak sih? Akhir-akhir ini Desta kayak yang manfaatin situasinya biar rame. Kalau beneran ya bagus, tapi kalau gimmick jangan dong, kata warga net. Hingga kini postingan tersebut sudah mendapatkan lebih dari 60 komentar. Rata-rata warga net mengungkapkan rasa tidak suka dan menyebut Desta menyesal menceraikan Natasha Rizky. Natasha Rizky dan Desta bercerai pada 19 Juni 2023, menjalin 12 tahun pernikahan, keduanya dikarunai tiga orang anak, Megumi Aroada Sachi, Miska Aroafa Najma, dan Miguel Aroesha Janik. Perceraian keduanya yang terkesan mendadak itu cukup mengejutkan public. Bahkan sampai saat ini penyebab mereka berpisah belum pernah disampaikan ke public. Meski artis yang juga presenter kondang Desta dan Natasha Rizky belum pernah belak-belakan akan rujuk, namun banyak warga net yang berharap jika keduanya bisa kembali bersama. Terima kasih telah menonton!